Libur panjang lebaran 1437 Hijriah, tubuh mulai terasa capek dan pegal, sehingga perlu memanjakan diri dengan melakukan perawatan tubuh. Seperti yang terlihat di Yopi Salon di PS Mall, selama libur lebaran terjadi peningkatan pengunjung 80% jika dibandingkan hari biasa atau dalam sehari 100 pengunjung yang melakukan perawatan. Permintaan pengunjung lebih didominasi refleksi, manicure, dan pedicure, dengan harga mulai dari 80 ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis perawatan. Kalau refleksi, anak-anak kan sekalian, kadang-kadang dia sekalian nawarin refleksi, sekalian nawarin pedicure, bersihin kukul. Perawatan ini emang kalau kaki, adanya cuma refleksi. Ia menambahkan, selama libur lebaran, permintaan perawatan rambut khususnya meluruskan rambut cukup banyak dan dinominasi kalangan remaja.